Pernah nggak sih berpikir kalau ternyata perempuan itu adalah infel yang paling hebat dibandingkan intel-intel yang lainnya? Kenapa? Karena perempuan punya insting yang sangat kuat, apalagi sama pasangan sendiri, suami sendiri. Biasanya perempuan-perempuan yang sering cemburuan dan kepo sama hape suaminya adalah perempuan yang pernah dihianatin, pernah diboongin, dan mereka juga pernah menemukan hal-hal aneh di sekitar diri suaminya. Tapi sekarang begini, pertanyaan yang timbul adalah, boleh nggak sih kita ngepoin pasangan kita? Kita kepoin HP-nya, kita kepoin apa yang ada dalam media sosialnya, dan semua yang berkaitan dengan privasinya. Sebenarnya, hukum asal kepo atau mencari-cari rahasia orang lain itu diharamkan. Dalam Al-Mawsu Atul Fikiyah dikatakan, Walatajah Sasu, walatahas Sasu, janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, janganlah kamu mencari-cari rahasia orang lain, itu sangat-sangat dilarang. Tetapi diperbolehkan dalam beberapa hal, contohnya peperangan, kemudian dalam pengadilan, membuka suatu kebenaran, itu diperbolehkan. Nah sekarang, gimana kalau yang kita cari-cari rahasianya itu adalah pasangan kita sendiri? Sebenarnya nggak masalah juga sih, kalau dari sudut perempuan. Kenapa? Karena pernikahan itu kan harus saling terbuka. Ada satu ungkapan yang sangat menarik, Sangat mudah membangun rumah dalam artian fisik. Batanya satu persatu kita susun, tiangnya, temboknya. Not home, tapi sangat sulit membangun rumah dalam artian rumah tangga. Rumah tangga itu harus dilandasi rasa kepercayaan, saling terbuka, saling memahami, saling aware antara satu dan yang lainnya, saling memberi, saling menerima, dan harus saling-saling yang lainnya. Kenapa? Agar tidak terjadi yang seperti ini. Yang satu kepo dengan pasangannya. Bukan hanya istri sih, kadang-kadang juga suami kepo sama istrinya, tapi memang lebih banyak realitanya istri yang kepo sama suami. Jadi buat ibu-ibu sekarang, kita contoh deh coba Nagita Slavina, dia nggak pernah kepo sama Raffi Ahmad. Kenapa? Yaudah, kalau kita kepo itu makin bikin diri kita toksik. Dan hubungan kita juga lebih toksik lagi. Tuh kalau misalkan ada yang macam-macam di HP suami kita, yakinlah Allah akan buka kebenarannya nanti pada waktu yang tepat. Jadi langsung aja ngadu sama sang penciptanya. Ya Allah, saya serahkan suamiku kepadamu. Kalau dia memang jujur, mudahkan segala langkahnya. Tapi kalau memang tidak jujur dan ada yang disembunyikan, kita kembalikan bagaimana cara skenario Allah mengaturnya nanti.